Yang pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari telah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara pada pemilu 2024. Hasilnya partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 sebesar 81 persen, meningkat dibandingkan pada pemilu 2019 yakni 79 persen. Kinerja KPU Batanghari dalam proses pemilu 2024 dapat diapresiasi. Mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Sebelumnya KPU khawatir kurangnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu yang dikuyur hujan deras. Namun setelah menyelesaikan proses pemilu 14 Februari 2024 lalu. Dalam rekapitulasi penyelenggara pemilih KPU mendefinisikan partisipasi pemilih di pemilu 2024 mengalami peningkatan 2 persen dari pemilu sebelumnya tahun 2019 lalu yang hanya mencapai 79 persen. Peningkatan partisipasi ini dibenarkan Ketua KPU Batanghari, Abdul Halim. Alhamdulillah kita untuk suasana pemilu 2024, untuk 2019 ada kenaikan dari 2019 ke 2024. Jadi kalau 2019 itu rata-rata untuk lima jenis kelihan itu diangka 79 persen. Tapi untuk di 2024 ini ada kenaikan 2 persen. Jadi total hampir seluruh jenis rata-rata kita diangka 81 persen. Berbeda koma ini saja. Ada untuk Presiden itu 81,70 persen. Kemudian untuk DPR RI itu 81,68 persen. Untuk DPD itu 81,68 persen. Kemudian untuk DPR RI itu 81,64 persen. Ya, Kabupaten 81,58 persen. Halim menjelaskan tingginya partisipasi pemilih tidak terlepas dari semua pihak yang telah membantu menyosialisasikan begitu pentingnya proses pemilu untuk menentukan nasib lima tahun ke depan. Halim harap peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Batanghari terus mengalami peningkatan. Karena masih ada hajat besar yang akan dilaksanakan, yakni Pilkada Batanghari 27 November mendata. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan.